Intro Welcome to SR Will Ketemu lagi dengan gue Sultan Dan Bang Rizky dari PTT Halo guys Nah guys Ini kan gue lagi di kantor ya Bang ya Iya Kantor PTT ya Nah ini kan kita dapet hampers nih Ganti Oli, si Mercy, dan si Ruby itu Nah ini gue pengen tau nih Bang Apa aja sih yang ada di kantor lo ini Ini ada yang menarik nih dari depan dulu deh Nah di depan kita ini sekarang ada kontainer PTT Yang ini digunakan untuk studio podcast kita Yang ini? Iya studio podcast Berarti naiknya dari sini nih? Ini kita undang untuk para komunitas mobil Untuk berbincang seputar kegiatan mereka Oh jadi anak-anak komunitas, ketuanya atau siapanya lah Lu undang, dateng, lu podcast di dalam Wah cakep Karena selama ini kan untuk anak komunitas sendiri Dia gak ada apa namanya Fasilitas untuk ngobrolin apa kegiatannya Wadahnya itu kayak Wadahnya kayak kurang tersalurkan Lu salurin disini bisa ya Boleh melihat gak sih? Nah kita ke atas Nah ini Mas Sultan, silahkan masuk Waduh Nah guys Udah dingin banget ya Gue kalau kena AC tuh langsung ngerasa kayak adem aja gitu Dan Ini gue gak nyangka Dalam kontainer itu ternyata ruangan podcastnya begini Bang izin masuk ya Ya silahkan Tuh adem Dan ini bisa muat berapa orang nih bang Kalau disini kemarin kita terakhir bisa 6 orang ya Ya kita bisa 6 orang 6 orang Kalau durasi untuk ini berapa lama sih? Nah kalau itu kan sebenarnya kita gak bisa pastiin ya Kalau misalkan orang itu ngobrol yang terlalu enak Itu bisa panjang Wah iya bener sih Bisa panjang Kita gak bisa juga ngekat Karena podcast Eh podcast Podcast itu kan ini ya Gak ada batasan waktu ya Gak ada batasan waktu Iya Selagi ngobrolnya enak Terus Ceritanya lagi seru-serunya Kita gak bisa ngekat Lanjutin aja Wah itu yang penting Dan ini niat banget PTT ngebuat tempat podcast yang sampe ngebeli kontainer Ini alat-alatnya juga yang top markotok nih sampe ada mixing suara Biar suaranya jelas Kapan harus diturunin Waduh lengkap nih Ya makanya untuk anak komunitas nih wadah buat mereka Buat apa namanya ceritain pergiatan mereka Disini ya Nanti Sutan mau dipodcastin gak? Boleh ya Boleh Nanti Nah kalau teman-teman yang nonton mau dipodcast di PTT Boleh komen aja nanti gue sampein sama bang Disini Bener bener nanti kita akan pilih kita undang kesini Wah cakep siap Oke bang berarti kita keluar lagi aja ya Oke Nah kita dari atas Nah sekarang kita udah di ruangan apa nih bang namanya nih bang Ini gudangnya Gudangnya Tempat disimpannya produk productivity Disini semua disimpan mas Ini bisa muat berapa liter ya kalau dibilang Udah udah banyak banget ya Gede loh guys Tuh ini susun-susun di sebelah kanan gue Nah ini ada produk-produknya kayaknya yang di untuk contoh-contohnya ya Iya Ini untuk produk oli motor Oli motornya nih Iya kita cap displaynya Nah jadi selain oli mobil Karena dibilang mas riski tadi bang riski tadi oli motor Iya Nah ini semua tipe motor disini nih bang Nah ini ada yang motor nih yang dibawah Yang dibawah Yang ini campur Ini yang buat mobil bensin Nah itu ada super bike Itu bedanya apa tuh ada super bike Ada super bike racing Bedanya sih kalau ini untuk motor-motor Moge yang di jalanan mas bukan untuk yang di arena balap Oh iya Kalau ini lebih ke arena balap Oh 10W50 Karena kan dari viskositasi sendiri 10W50 itu kental banget Karena untuk apa namanya biar gak cepat nguap Biar gak cepat habis olinya Ketika dilintas belakang mesin panas banget tuh Iya Pocoknya pakai 10W50 Nah tuh Buat teman-anak motor yang nonton ya kan Ini nih Ada yang khusus balap Ada yang untuk hariannya juga ada nih Iya iya super bike juga Nah untuk motor Matic Ada yang yang motor Matic Nah untuk motor Matic nih Kita ada scooter 10W30 Tuh 10W30 Ini Alvarian Maticnya bisa ya Bisa Pake ini nih guys Tuh motor patak juga ada selain Matic Ada motor bebek Ada nih motor-motor bebek jadul 20W40 Iya kayak Supra Ya kan Vega Air Carisma Ini Ini Max Plus Max Plus Tuh Jadi kita itu Kalau untuk kali motor tersedia untuk semua jenis motor Semua jenis kendaraan berroda 2 bisa semua ya Ada kita ada Ada ya Nah ini Yang mobil udah Nah ini apa lagi nih bang Ini ada otomat Dx ini apa ini Kalau ini untuk Polimatic Oh gue tau Karena ada autonya Tulisan ya Automate Ini adalah untuk otomatik nih Jadi kalau temen-temen nyari Buat otomatik ini ada nih Ada juga Nah ini Tipenya yang Dextron 3 Dextron 3 bener Dia bisa juga untuk power steering guys Jadi kalau lo nambah Ada sisanya Untuk olimatic Bisa juga untuk jadi Olipower steering Iya bener Nih Nih Transmisi dan power steering Yoi Ini 1 liter ya guys ya Per liter dia nih Nah itu ada super coolant Yang kemarin dipake di GT bang ya Nah ini yang kemarin kita pake di GT Super long life coolant Nah ini sih Berguna banget Dan bermanfaat Biar Gue dari warnanya nih bang Gue sih suka warnanya Karena warnanya merah Pink-pink gitu tuh Jadi kalau lo bocor tuh Radiator lo bocor udah ketauan Keliatan ya Keliatan Kadang-kadang susah bedain Mana air AC Mana air radiator Bener ya Nah adanya warna-warna Di setiap air coolant Itu tandanya seperti itu Dan ini di GT Mesinnya lebih adem lagi ya Untuk radiator lebih adem lagi Bener Ini kita ada 2 warna juga loh Apa aja bang warnanya Tersedia untuk warna yang ijo Ijo Iya ijo Nah ini warna pinknya Yang ijo juga ada Habis itu mana lagi tadi Oh ini bang Nih Yang gue penasaran lagi Katanya semua motor ada 2 tak juga ada 2 tak ada Nah ini 2 tak nih Ini kemasan 0,5 Karena oli-olinya motor 2 tak itu kecil Gak nyampe 1 liter kalau gak salah Ini oli samping Ini oli samping Sorry Ini oli sampingnya gak nyampe 1 liter Ini untuk campuran bisa 2 tak juga ada Habis itu apa lagi nih bang Kalau ini ada nih oli garden motor Oh ini garden motor nih Ini gear untuk rantai Rantai bisa untuk di Matic juga bisa ya Matic ini buat di Matic Oh ini buat Matic Iya AT Oh iya AT bener Buat di Matic Ini untuk di Matic nih Jadi kalau lu ganti oli mesin Harus juga dong Langsung gearnya sekalian Sekalian Nah ini untuk perawatan kendaraan nih Untuk bodi mobil Ada juga Ada Sand protection Sand protection Kita lengkap semuanya Oh ini kayaknya boleh dah Boleh nih ya Ini boleh nih Satu nih Nanti kita beli ya Boleh boleh dicoba Ini boleh nih Tuh selain Oli mesin Dengan cairin cairin yang lain Pitu juga ada nih Buat kendaraan kalian Ya untuk ngerawat Ini untuk Dashboard Untuk bodi Bisa Ini guys Ini ada filter olinya juga Ini filter olinya untuk mobil Ini untuk motor Mobil 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 ini Untuk mobil Ini ada minyak remnya juga Oh minyak rem juga ada Ada Tuh ada lengkap loh Dot 3, Dot 4 Lengkap guys Dan kebutuhan Mau pakai yang mana Dan kalian jangan sampai salah nih Dot 3 atau Dot 4 Kalau emang mobil bawaannya Dot 4 Jangan dipasang Dot 3 ya bang ya Karena beda karakter Dari minyak remnya sendiri Abis itu bang Ke dalam Apa lagi Nah kita ke dalam Nah ada mobil nih Ada Apa sih namanya ini Frog lift Ini frog lift Jadi Boleh ngangkut-ngangkut Untuk Apa namanya Untuk naruh barang Yang misalkan Tinggi banget nih Ini berfungsi banget nih Kalau misalkan kita Kita yang angkatin Bisa cedera Cedera mas Iya lah Ini tinggi-tinggi Berat Jadi enak pakai ginian nih Nusunya tinggal Tinggal diangkat Taruh Angkat taruh Jadi disini nih Tempat nyimpennya Produk PTT Yang bakal disebarin Di sudut Indonesia Tuh Gue datengin ya kan Gue kasih lihat Ke teman-teman Gudangnya PTT Indonesia Jadi sebelum lo nikmatin Olinya Lah disini dulu nih Nih Terpajang semua jenis Olinya Dari oli motor Oli mobil Sampai Yang tadi tuh Ada perawatan buat Si mobilnya Dan ini Mas Sultan Olinya langsung diimpor Dari Thailand Langsung diimpor Dari Thailand Iya Ini diimpor dari Thailand Semuanya Tuh guys Jadi Ini bener-bener dari Thailand Ya Tuh tulisannya emang Ada Thailand Emang Thailand banget nih Ya gue tau tuh tulisan artinya Berarti PTT tuh Tulisan Thailand Iya Itu Oh ini berarti diimpor langsung Disini berhenti dulu Baru dipasarin ke Seluruh Indonesia ya Ya bener Cakeet Habis itu bang Ada apa lagi nih bang Kalau ini khusus untuk Mobil-mobil Bensin nih Oh ini khusus bensin Iya Ini dari 0W20 nih ketauan nih Yang kemarin si Civic Pakai Nah ini olinya Nah tuh Olinya dari sini Tuh Makanya untuk kualitas Kita Pastikan Terjaga Karena kita langsung import dari Thailand kan Iya Nggak mampir sana sini pokoknya Langsung ke sini Lalu dikirim Nah ini yang Yang buat super bag tadi ya Olinya Motor yang Bisa untuk yang racing Ada yang untuk standar Ini dia nih Iya nih Itu ketauan Wah Gede Gede ya Ini kantor bangnya Di depan kantor ya Ini kantor buat gudangnya Nah ini buat Jadi untuk pengiriman barang Semuanya Dicek dari sini Oh iya Oh iya Nanti setiap adanya Kita kan nganter barang juga Ke bengkel-bengkel Dari sini nanti Untuk apa urusan Invoice segala macam Dari sini ya Nah ini kayaknya Oh lagi sibuk Lagi ada yang Ini nih Nggak boleh masuk Jangan Kita nggak boleh ganggu lagi kerja Soalnya kita Datang sini lagi jam kerja guys Bukannya lagi liburan Mana lagi Kita ke bagian sana bang Lihat yang drem-drem Sip Hah Ngapain Ngapain Nah ini dari dalam Kita dibawa keluar lagi Ini yang dibilang drum-drem tadi bang ya Nah ini yang Oli drum-dreman nih Ini khusus untuk Oli industri Oh oli Industrinya ya Untuk misalkan Kayak Alat-alat berat Pabrik Untuk hidraulik Ini semuanya Ditaruh di luar nih Kalau untuk yang drum-dreman Nah disini juga ada Yang untuk Apa namanya Kemasan oli Mobil yang Galon Yang Yang Dremannya ada nih Contohnya Performa Sinted Plus Oh ini Ini untuk Mobil diesel Ini untuk mobil diesel Yang Yang Siapa tau ada supplier-supplier ya Yang di luar sana Lu pingin Nggak pingin yang kemasan Tapi yang pingin drum-an nih Iya bener Nah ini Nih Satu-satunya Disimpan disini dulu ya Ya terkadang Memang banyak permintaan juga mas Yang untuk Bengkel-bengkel Yang pengen Ngetoknya drum Jadi mereka tinggal Tuang aja Tinggal tuang aja Bener Nggak ribet Kalau galonan Kalau galon kan Ada sampah lagi Nah kalau ini kan Nggak Cuman bener-bener Kita cari Bengkelnya itu Yang memang Bengkel Rekanan PTT resmi Iya Jangan sampai Kalian beli di Yang bukan Rekanan kita resmi Iya Bener Nanti Olinya Apa Drumnya aja yang PTT Iya Olinya oli biasa Nah Kalian juga harus tahu Oli PTT itu Yang resminya yang mana aja Tadi yang dibilang si abang Harus Kalian cek juga Boleh DM Boleh nanti ada Website Cek juga bisa ya Itu Dimana Distributornya nih Atau Ininya dimana nih Supplier Rekanan Resminya Itu kalian chat aja Wah ini tempat Gede banget Dan Gue udah izin bangnya tadi ya Kita izin masuk ke dalam Dan gue ucapin terima kasih banyak Ke PTT Udah ngizinin Sultan Buat Main kesini nih bang Oke siap Sama-sama Sama-sama juga udah Mau mampir Ke tempat kita ya Siap abang Sekian lagi gue ucapin terima kasih banyak bang Oke siap Sama-sama Gue kayaknya Mau pamit dulu Mobil kan udah selesai nih Iya Lalu gue tinggalin juga udah selesai Gue langsung pamit ya Oke semoga Dengan oli PTT Pengalaman berkendaranya Makin lebih Nyaman ya Siap Nanti kita kasih review-reviewnya Oke siap Oke ya bang Thank you sekali lagi Nah guys Gimana Ini gudang dan kantornya PTT Lu berikan Gede banget kan Dan ini gue pertama Orang yang dateng Kesini Dizinin Ngeliat isi gudangnya nih Dari oli motor Dari oli mobil Sampai oli Untuk alat-alat berat PT-PT Itu ada disini nih guys Wah Ini udah sore Cuacanya juga Makin sore makin panas Tidak bersahabat Cuacanya kali ini Kayaknya gue pingin pamit dulu Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue suka pamit untuk diri Ingat pelok Ingat alesir Jangan lupa di like